Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Aku masih mempunyai harapan bahwa salah seorang perwiranya akan dapat memberikan keterangan. Tapi mereka pun telah terbunuh semuanya. Sedang kita tidak akan dapat mengharapkan apapun dari prajurit dan perwira rendahan. Ya, Tuhanku, persoalan ini akan merupakan persoalan yang akan tetap gelap untuk sementara. Mudah-mudahan cara kita menemukan cara lain untuk mengungkapkannya. Anusopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku berharap demikian, Paman, dan aku harap Paman sekarang juga pergi ke bangsa. Aku ingin berbicara. Demikianlah maka Maesro Agni pun mengikuti Anusopati masuki bangsanya. Tiga mereka duduk di ruang depan. Maka Anusopati pun segera bertanya, apakah Pamanda menaruh kecurigaan pada para penjaga? Aku belum dapat menyebutkan Tuhanku, tapi kita harus menyelidikinya. Namun yang pasti, mereka harus mendapat hukuman. Tidak-tidaknya peringatan keras atas kelengahan mereka. Sehingga tawaran itu semuanya mati terbunuh. Anusopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kematian para tawaran itu adalah kehilangan yang besar baginya. Untuk mencari kesaksian atas rencana kekacauan yang sengaja ditimbulkan di Singasari. Namun, berkata Maesro Agni selanjutnya. Untuk membeberkan kesalahan itu, seluruhnya kepada para penjaga, tentu saja kita tidak akan sampai hati. Baiklah, Paman, untuk sementara aku tidak akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Aku hanya akan memberikan peringatan keras dan pembatasan atas tugas mereka. Tapi sudah barang tentu kita akan mencari siapakah sebenarnya pembunuh dari para tawanan itu. Jika kita menemukannya, maka kita akan mendapat ganti yang telah mati di dalam tahanan. Adalah demikian, Tuhanku, meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Menemukan pembunuhnya itu adalah usaha yang memerlukan waktu dan ketekunan. Kemudian menyimpan orang itu agar tidak mati terbunuh. Merupakan pekerjaan lain yang cukup berat dan sulit. Sedang kemudian maksanya untuk berbicara itu pun akan memerlukan suatu cara tersendiri. Aku menyadari, Paman, tetapi aku harus melakukannya. Gambar Tuhanku, Tuhanku memang harus melakukannya. Meswakmi berhenti senak lalu, sudah pernah terjadi hal yang serupa pada masa kekuasaan Sri Rajasa. Jika Tuhanku harus berkelahi dan membinasakan Kiai Kishi. Maka beberapa orang tawanan pun telah terbunuh pula di halaman ini. Halusopati menganggup-anggupkan kepalanya katanya, Aku kira sumber perbuatan itu tidak berbeda, tetapi kita memang memerlukan kesaksian yang meyakinkan untuk meruntarkan tuduhan. Agaknya memang demikian, Tuhanku. Baiklah, Paman, aku akan segera melakukan tindakan-tindakan yang perlu. Agaknya kekuatan itu tidak hanya akan terhenti sampai sekian. Mungkin di saat mendatang mereka akan memilih sasaran yang lain. Bukan saja pemerintahan Singosari yang akan mereka kacaukan dengan tujuan yang lebih luas. Tetapi mungkin sekali mereka akan langsung memotong pokok dari kekuasaan Singosari. Maksud Tuhanku akan ditujukan langsung terhadap Tuhanku. Ya, Paman, dan ada firasat padaku bahwa demikianlah agaknya yang akan terjadi. Tuhanku, jika demikian Tuhanku memang harus berhati-hati. Tetapi bukan karena firasat itu Tuhanku kehilangan gairah di dalam pemerintahan. Tuhanku pernah disebut sebagai Ksatria Putih. Sehingga Tuhanku akan tetap memiliki jiwa Ksatria Putih itu untuk selanjutnya. Anusopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudahlah Tuhanku, berkata Maiswat ini kemudian. Hamba mohon diri, jika Tuhanku memerlukan hamba, hamba akan segera menghadap. Karena peristiwa ini jika berkenan di hati Tuhanku, hamba akan tinggal untuk sementara di istana Singosari. Mungkin hamba dapat berbuat sesuatu untuk membantu menjernihkan kegelapan ini. Tentu Paman, aku tidak pernah keberatan jika Paman memang ingin tinggal di Singosari. Agaknya ke diri sudah jadi semakin baik dan tidak perlu terlampau langsung mendapat pengawasan. Terima kasih Tuhanku. Mungkin pada masa pemerintahan Ayanda Sri Rajasa, Paman memang sengaja disingkirkan. Tapi kini Paman justru aku perlukan. Bahkan menurut pertimbanganku, jika ada orang lain yang pantas menggantikan kedudukan Paman dari Kediri, baiknya Paman tetap berada di istana Singosari. Terima kasih Tuhanku, tetapi biarlah untuk sementara. Hamba berada di Kediri, hamba harus menahan pertumbuhan Kediri yang besar. Bukan dari segi kemamuran rakyatnya, tapi untuk menahan agar tidak dinyalakan kembali dendam yang masih saja ada di antara para bangsawan. Hamba masih harus meyakinkan bahwa kesatuan yang sudah ada sekarang, yang telah dibangunkan oleh Sri Rajasa harus dipertahankan. Alusoparti mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, terserahlah menurut pertimbangan Paman, namun sementara ini memang sebaiknya Paman tetap berada di Singosari. Demikianlah maka Maiso Agni pun kemudian mohon diri dan kembali ke bangsanya. Di sepanjang halaman dilihatnya para prajulit sedang sibuk berbincang tentang kematian yang aneh itu. Ketika kemudian matahari terbit, berita tentang kematian itu tidak dapat dibatati lagi. Dari mulut ke mulut, maka berita itu pun segera tersebar. Seluruh kota segera mendengar bahwa tawanan yang tertangkap oleh Maharaja Singosaribu ternyata mati di dalam biliknya. Hanya beberapa saat saja setelah Anusopati sendiri menengoknya ke dalam bilik itu, kami tidak akan dapat tinggal lagi, bahwa kami pun akan tersentuh oleh kesalahan yang telah terjadi. Berkata seorang prajulit yang sedang bertugas di Rigol Bangsa Maiso Agni, Awanya menarik rapas dalam-dalam katanya. Inilah yang sering disebut terantuk di tanah datar, terbentur di kekosongan. Apa maksudmu? Tidak ada hujan, tidak ada mendung di langit. Tiba-tiba saja petir menyambar. Kita sama sekali tidak bermimpi akan mengalaminya. Tentu seluruh malam ini di seluruh malaman akan mengalami pemeriksaan yang keras. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka pun menjadi cemas jika mereka harus ikut bertanggung jawab. Karena halaman istana ternyata telah dimasuki oleh orang-orang yang sengaja akan membuat kekisruan. Bahkan kekisruan itu sudah terjadi dan kekisruan yang sangat merugikan. Berbeda dengan para prajulit yang menjadi cemas akan nasib masing-masing. Karena mereka tidak akan dapat ingkar dari kesalahan. Karena halaman istana telah dimasuki oleh orang-orang yang ternyata telah membunuh para tawanan. Maka Anusopati pun mencemaskan dirinya sendiri bukan karena kesalahan yang dilakukan. Tetapi justru karena ancaman orang lain atas dirinya. Kematian para tawanan itu memberikan kesadaran kepada Anusopati. Bahwa masih ada orang yang memiliki kemampuan yang tinggi yang tidak menyukainya. Berbukti dengan pembunuhan itu. Pada suatu saat selagi aku tidur dengan nyenyaknya. Maka tabilikkulah yang akan dilubanginya. Dan kepala kulah yang akan dilubangi pula dengan parser beracun. Berkata Anusopati di dalam hatinya. Sebenarnya Anusopati bukan seorang pengecut. Bahkan ia telah melakukan tindakan yang berdasarkan keberanian tiada taranya. Yaitu menjadi salah seorang dari mereka yang disebut Satria Putih. Di antara beberapa orang yang lain. Yang dilakukannya sebagai Satria Putih adalah tindakan yang berani. Dan kadang-kadang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba ia kini merasa dirinya selalu dibayangi oleh maut. Anusopati tidak dapat tingkar. Bahwa di dalam dirinya bergulak suatu perasaan bersalah. Atas kematian Sri Rajasa. Ia tidak dapat lari dari kenyataan. Bahwa tangannya yang memegang keris empu gandringlah. Yang telah membinasakan Kenarok yang bergelar Sri Rajasa. Sengaja atau tidak sengaja. Dan seolah-olah yang mendengar keris itu selalu berkidung tentang kematian. Seolah-olah keris yang pernah minum darah seorang itu setiap kali menjadi haus. Oh, Anusopati. Yang duduk seorang diri dalam biliknya menjadi ngeri mengenangkan semua itu. Matian Tunggulametung kempu gandring sendiri. Dan kemudian Sri Rajasa dan selalu terbayang tentang dirinya sendiri. Apakah namaku juga akan dipasang berderet dengan nama-nama yang lain itu? Termasuk Paman Sumekar dan Kebu Iju. Tanyaan itu selalu melonjak di dalam hatinya. Benarnya lah bahwa Anusopati lebih banyak dibayangi oleh perasaan bersalah daripada ketakutan itu sendiri. Dan kematian para tawaran itu seolah-olah merupakan peringatan kepadanya. Bahwa sebenarnya lah masih ada kekuatan yang akan dapat membinasakannya. Seperti ia menyingkirkan Sri Rajasa. Persetan Anusopati mengeram. Aku bukan penakut, aku tidak akan takut terhadap siapapun. Di sini aku adalah seorang Maharaja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Di sini ada Pamanda Maiswakni, bahkan Pamanda, Witantra, Mahindra, dan Kudo Sempono. Akan dapat melindungi aku dari segala tindakan pengecut. Di luar dan di dalam istana aku mempunyai kekuatan. Yang berujud prajurit-prajurit Singosari dan yang tidak nampak adalah orang-orang tua yang memiliki kelebihan itu. Namun demikian, jika Anusopati sempat memandang ke dirinya sendiri. Benarnya lah ia selalu dicekam oleh kecemasan itu. Anusopati menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat terlalu lama merenung di dalam biliknya. Hari itu ia menghadapi persoalan yang rumit, yaitu kematian para tawanan itu. Dengan resmi Anusopati membicarakan masalah itu dengan para pembantunya. Para pemimpin Singosari di dalam olah pemerintahan, panglima, dan senopati prajurit. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat menyatakan sikapnya dengan pasti menghadapi persoalan itu. Yang dapat mereka bicarakan di dalam pasif ban adalah sekedar sikap terhadap para penjaga. Yang langsung mengawasi para tawanan itu dan bagi mereka yang malam itu bertugas di halaman. Aku tidak dapat menghukum mereka, berkata Anusopati. Yang akan aku lakukan lewat panglima dari pasukan masing-masing, yang sedang bertugas adalah peringatan yang keras. Jika hal yang serupa terjadi dalam bentuk apapun, maka barulah aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap mereka. Para panglima senopati dan para pemimpin Singosari menundukkan kepalanya. Terasa betapa besar kemurahan hati Anusopati terhadap rakyatnya. Namun demikian, Anusopati tidak dapat menyembunyikan rasa cemasnya. Sehingga ia berkata, Tetapi pengampunan ini harus diartikan sebagai cambuk bagi mereka, agar mereka lebih baik lagi berbuat bagi ketenangan dalam manis tanah Singosari, yang mulai dirabah oleh tangan yang hitam. Sekarang yang menjadi korban adalah tawanan-tawanan yang bagi kita sangat penting artinya itu. Namun lain kali adalah para panglima, para pemimpin Singosari, dan bahkan aku sendiri seperti pada saat meninggalnya ayah anda Sri Rajasa. Dan Anusopati pun tidak dapat menyembunyikan suatu tuduhan. Tidak mustahil bahwa pembunuh dari para tawanan itu bukan seseorang yang memasuki halaman istana ini di malam hari, dan berhasil mengelakkan diri dari pengawasan para penjaga. Tapi orang itu adalah penghuni halaman ini sendiri. Hal yang serupa pernah terjadi beberapa saat yang lampau. Jika para prajurit yang mengemban tugas ketimur bersama aku membawa beberapa orang tawanan pulang, para pemimpin dan panglima mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu memang dapat saja terjadi betapa para pemimpin Singosari dan para panglima itu menunaikan tugasnya sebaik-baiknya. Namun bahwa mereka tidak akan dapat dengan cermat mengetahui hati seseorang yang ada di dalam halaman istana itu. Namun sebenarnya bahwa sebagian besar di antara mereka mempunyai arah pandangan yang serupa di dalam hal itu. Namun demikian Anusopati masih dapat menahan hatinya, sehingga ia tidak menjatuhkan tuduhan kepada seseorang. Tapi ketika pasiban itu selesai dan para panglima melakukan tugasnya masing-masing terhadap setiap orang di dalam pasukannya, yang langsung atau tidak langsung terlibat di dalam kelengahan malam itu, Anusopati masih berbincang dengan Maiso Agni di ruang dalam. Apakah kata pamanda tentang Toh Joyo? Bertanya Anusopati. Tuhanku memang harus berhati-hati terhadapnya. Tampaknya ia pasrah diri dan menyesuaikan dengan keadaan. Tampaknya ia tidak lagi mempunyai banyak pamrih dan tingkah. Apakah Tuhanku menghubungkan namanya dengan peristiwa yang baru saja terjadi? Aku mencoba untuk tidak berbuat demikian. Tetapi di luar kehendakku sendiri, nama itu selalu hadir setiap kali aku membayangkan persoalan yang sedang aku hadapi sekarang. Dan kesimpulan yang akan Tuhanku ambil? Paman, bagaimanapun juga aku mencurigainya, aku tidak yakin bahwa tidak ada seseorang pengikutnya yang dapat dibawanya berbuat sesuatu untuk kepentingan mereka. Ampun, Tuhanku. Benarnya hamba pun berpendapat demikian. Karena itulah, maka hamba katakan bahwa Tuhanku harus berhati-hati terhadap Tuhanku toh doyuh. Berkipun nampaknya ya patuh terhadap semua perintah dan peraturan yang Tuhanku jatuhkan, namun agaknya ya bukan seorang yang berhati lemah dan cepat luluh apalagi bundanya. Anusopati mengangguk-anggukkan kepalanya lalu berkata, Baiklah, Pamanda, karena itu aku mengharap Pamanda tinggal beberapa lama di alaman istana ini. Sehingga dengan demikian Pamanda akan lebih mengenal apakah yang sebenarnya sedang bergejolak di istana Singosari sekarang ini. Dalam pada itu tindakan yang paling lunak telah dikenakan terhadap para petugas yang malam itu berada di alaman. Mereka yang tidak langsung terlibat hanya sekedar mendapat peringatan dan mereka yang saat itu bertugas menjaga para tawanan yang terbunuh itu pun mendapat peringatan yang keras. Jika mereka mengulangi kesalahan yang serupa, maka mereka akan mendapat hukuman yang cukup berat. Sejak peristiwa itu, Anusopati merasa selalu dibayangi oleh bahaya. Ia selalu merasa seakan-akan Sri Rajasa memandanginya dengan sikap yang tidak dimengerti. Kadang-kadang Sri Rajasa itu mengangguk-anggukkan kepalanya kepadanya. Namun kadang-kadang rasa-rasanya Sri Rajasa itu akan menerkamnya dengan penuh kemarahan. Dan dengan demikian setiap kali Toh Joyo datang menghadapnya hatinya pun menjadi berdebar-debar. Namun Toh Joyo tidak pernah menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ia pun terkejut mendengar bahwa para tawanan yang berhasil ditangkap langsung oleh Anusopati itu terbunuh di bilik tawanannya. Sayang sekali desahnya. Jika mereka tetap hidup, maka tidak akan ada orang yang berperasangka terhadap orang lain yang tidak disukainya. Dengan kesaksiannya, maka akan dapat ditunjuk dengan tegas. Siapakah yang bersalah? Kini sepeninggal para tawanan itu, maka setiap orang dapat curigai. Perbuatan mereka akan dapat menjadi sumber fitnah yang tidak ada habis-habisnya. Anusopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kakanda Anusopati berkata Toh Joyo. Apakah para prajurit yang tertawan itu tidak dapat memberikan kesaksian apa-apa? Tidak adindah Toh Joyo. Mereka hanya sekedar menjalankan perintah para perwira dengan janji yang menyenangkan. Tetapi mereka tidak mengetahui siapakah yang berdiri di belakang para perwira yang memberikan janji kepada mereka itu. Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya katanya. Ampun Kakanda. Sebenarnya lah aku merasa ngeri mendengar hal itu terjadi. Di masa lampu aku adalah saudara muda Kakanda yang paling bengal. Aku adalah anak yang sangat dimanjakan oleh Ibu Muda. Sehingga kadang-kadang aku berbuat sesuatu yang aneh dan tidak dapat dimengerti nalan. Aku pernah menantang Kakanda berkelahi. Bahkan pernah menjadi kita berkelahi di arena. Meskipun mula-mula aku tidak mengetahui bahwa Ksatria Putih itu adalah Kakanda. Karena itu kenakalanku di masa lampu memberikan kesan yang sangat tidak baik padaku. Apalagi di dalam keadaan serupa ini. Sudahlah Toh Joyo berkata Nusopati. Kita tidak akan saling menyalahkan atau mencari sasaran kesalahan dari peristiwa ini. Tapi kita akan berusaha untuk menemukan bukti siapakah yang sebenarnya bersalah. Selebihnya kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Kakanda. Ternyata Kakanda adalah seorang Maharaja yang berjiwa besar. Yang sebelumnya tidak aku bayangkan. Aku mengucapkan terima kasih bahwa tidak ada kecurigaan atasku dan saudaraku seibu. Toh Joyo berhenti jenak lalu. Aku pun mohon agar perbedaan darah keturunan yang mengalir pada diri kita masing-masing. Karena kita berbeda ibu. Tidak menjadikan Kakanda memandang aku seorang lain. Tidak dinda. Aku telah berusaha menyingkirkan perasaan itu sejak lama. Kejayaan dasi rajasa masih merintah. Kok tidak ada bedanya dengan adik-adikku yang lain? Yang seibu maupun yang bukan seibu? Toh Joyo menganggukkan kepalanya dalam-dalam bahkan Anusopati terkejut. Ketika ia kemudian melihat air yang membasahi pipi Toh Joyo. Toh Joyo desis Anusopati. Mengapa engkau menangis? Ampun Kakanda. Aku merasa sangat terharu akan kemurahan hati Kakanda. Justru karena itu aku akan mengabdikan diriku sepanjang umurku pada Kakanda. Baiklah dinda tetapi ya dinda adalah seorang laki-laki. Dan tidak sepantasnya seorang laki-laki menitikkan air mata. Aku tidak akan dapat menitikkan air mata meskipun. Seandainya aku dihukum picis di alun-alun. Tapi justru karena Kakanda terlampau baik terhadap diriku. Yang sebenarnya pantas diusir dari alaman istana inilah. Aku tidak dapat menahan air mataku lagi. Aku sangat perasa. Sudahlah, lupakanlah semuanya. Toh Joyo pun kemudian mohon diri meninggalkan Kakandanya duduk termangu-mangu. Peninggal Toh Joyo maka Maisowo ngantelenglah yang kemudian menghadap. Dengan ragu-ragu yang bertanya. Apakah Kakanda Toh Joyo baru saja menghadap Kakanda? Ya dinda Toh Joyo baru saja menghadap. Betapa lembut hatinya ketika ia mendengar aku melupakan semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia menjadi terharu dan menitikkan air mata. Maisowo nganteleng mengerutkan keringnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Kakanda Toh Joyo menangis. Ya aneh desisnya. Memang terasa aneh. Toh Joyo adalah seorang yang keras dan bahkan agak kasar. Tetapi ternyata hatinya sangat mudah tersentuh. Bukan itu Kakanda. Bukan kelembutan hati Kakanda Toh Joyo yang kasar. Maisowo nganteleng berhenti senak lalu. Aku tanpa sengaja bertemu dengan Kakanda Toh Joyo di luar regol. Pajahnya sama sekali tidak menunjukkan suatu perasaan yang kalut. Atau bahkan suatu persoalan yang dalam di hatinya. Pajahnya justru nampak segar dan bahkan aku mendengar. Ia tertawa di antara pengawalnya. Baru ketika ia melihatku wajahnya tiba-tiba berubah menjadi buram. Anusopati mengurutkan keningnya. Di regol ia bertanya kepada aku. Apakah aku akan menghadap Kakanda? Apa saja yang dikatakannya? Ia hanya bertanya apakah aku akan menghadap. Selebihnya tidak ada. Meskipun wajahnya menjadi buram namun iya tetap seperti biasa. Angkuh. Anusopati menarik nafas dalam-dalam lalu katanya. Sebaiknya kita berusaha menyingkirkan segala macam prasangka. Kita agaknya masih dibayangi oleh hubungan yang kurang baik dengan Adinda Toh Joyo di masa lampu. Mungkin aku masih saja dibayangi oleh prasangka. Tetapi sebaiknya Kakanda berhati-hati terhadap Kakanda Toh Joyo. Mudah-mudahan prasangka yang tidak berhasil aku singkirkan ini. Sekedar bayangan kecemasan yang tidak berarti apa-apa lagi bagi kita. Maisowo ngateleng berhenti jenak lalu. Tetapi ampun Kakanda. Apakah Kakanda tidak pernah menghubungkan kematian para tawaran itu dengan Kakanda Toh Joyo? Anusopati menarik nafas dalam-dalam. Terngiang juga kata Maisowakmi. Bahwa ia harus berhati-hati terhadap Toh Joyo. Namun baru saja ia melihat sikap yang meyakinkan dari adiknya itu. Apakah Toh Joyo mengerti bahwa ia sebenarnya tidak ada hubungan darah sama sekali dengan aku? Tanyaan itu selalu mengganggu hatinya. Namun melihat titik air mata di pipi Toh Joyo. Rasa-rasanya ia melihat betapa penyesalan yang dalam telah mencekam hati adiknya itu. Meskipun demikian peringatan yang didengarnya dari Maisowo ngateleng. Sama sekali tidak dapat diabaikan. Bahkan setiap kali peringatan itu selalu bergemar. Bersama sikap pamandanya Maisowakmi.